hai semuanya jumpa lagi di channel disini ada film lagi-lagi kita mau membahas seorang aktris yang sedang naik down nih guys berkat perannya sebagai catwoman di film The Batman yang terbaru ya dia adalah Zoe Kravitz banyak banget nih guys film-filmnya yang ternyata hanya untuk kalian yang sudah cukup umur so pastikan kalian udah dewasa ya tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like comment subscribe serta nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya follow juga Instagram nonton ditek film ditek yuk karena disini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film info film terbaru film terbaik serta hal-hal serulanya tentang dunia film yang akan diajarkan di Instagram ini langsung aja kita mulai film Zoe Kravitz yang pertama apalagi kalau bukan Divergence series ya Divergence sudah ada beberapa ya guys ya dan saya yakin banyak dari kalian yang sudah nonton karena ini bener-bener ngetop banget ya ketika tayang di bioskop dan bagi kalian yang mengamati betul apalagi fansnya Zoe Kravitz dia hadir di film ini guys sebagai salah satu pemeran yang lumayan banyak porsinya meskipun bukan menjadi pemeran utama tapi dia cukup mengundang perhatian berikutnya film kedua dari Zoe Kravitz ada di film film ternama juga yaitu Mad Max tahun 2015 dia hadir disini dengan beberapa artis serta aktor yang bener-bener ngetop guys siapa lagi kalau bukan Tom Hardy serta Celis Teron sebagai pemeran utama belum lagi kehadiran Anya Taylor Joyce serta Crimshed Swap di film ini sebagai kalian yang belum pernah nonton film ini kebangetan banget guys filmnya keren abis menurut saya ya film berikutnya Zoe Kravitz juga hadir di series Fantastic Beasts ya film yang bercerita mengenai dunia sihir ini juga menghadirkan Zoe Kravitz sebagai salah satu pemerannya guys meskipun kehadirannya tidak begitu banyak tapi tentunya menjadi pemeran di Fantastic Beasts ini akan benar-benar menaikkan karir serta nama dari Zoe Kravitz ini dia kehadiran Zoe Kravitz di Fantastic Beasts film berikutnya dari Zoe Kravitz ada film Will Smith yaitu After Earth tahun 2013 ya film yang menceritakan mengenai bumi di masa depan nih guys so film ini cocok banget bagi kalian yang suka film bergenre science fiction ataupun fantasi selain menghadirkan Will Smith sebagai pemeran utama dan tentunya ada Zoe Kravitz film ini juga menampilkan anak dari Will Smith yaitu Jaden Smith sebagai pemeran utamanya guys next ada Ruhnek tahun 2017 film ini menceritakan mengenai 5 sahabat karib wanita dimana mereka bersahabat sejak perguruan tinggi 10 tahun kemudian mereka bertemu kembali dan demi merayakannya mereka menggelar pesta liar nih guys bahkan mereka pun mengundang seorang penari pria erotis tapi secara tidak sengaja mereka malah membunuh si pria tersebut guys so bagaimana kelanjutannya silahkan kalian tonton berikutnya Zoe Kravitz juga tampil cukup seksi nih guys di film X-Men series terutama di film yang di tahun 2011 yaitu X-Men First Class sebagai salah satu mutant Zoe Kravitz ternyata juga mencuri perhatian guys karena beberapa adegan scenenya hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur so ini dia X-Men First Class yang harus kalian tonton berikutnya ada film terbaru dari Zoe Kravitz di tahun 2022 ini guys judulnya adalah Kimi film ini bercerita mengenai situasi pandemi di kota Seattle dan seorang wanita bernama Angela dimana ia menemukan petunjuk atas sebuah kasus pembunuhan dan ia harus menghadapi rasa takutnya akan dunia luar nih guys demi bisa menyelesaikan kasus pembunuhan tersebut film ini juga berhubungan erot dengan teknologi guys ini dia Kimi berikutnya ada Keen tahun 2018 dan film ini hanya untuk kalian yang udah cukup umur film ini bercerita mengenai seorang anak yang menemukan senjata misterius guys tetapi setelah ia menemukannya justru kekacauan demi kekacauan mulai datang ia pun harus menyelamatkan diri dan disini Zoe Kravitz berperan sebagai salah satu penari erotis nih guys ini dia Keen tahun 2018 kita berlanjut ke film berikutnya guys yaitu di tahun 2017 ada film Zoe Kravitz berjudul Gemini film ini bercerita mengenai seorang asisten pribadi dari bintang muda dimana ia malah mendapati sang bintang meninggal bersimbah darah nih guys polisi dan detektif yang menyelidiki malah mencurigai bahwa si asisten pribadi ini terlibat dalam kasus tersebut akhirnya ia mencoba menyelidiki sendiri apa yang terjadi dengan si bintang muda ini berikutnya ada Yelling to the Sky tahun 2011 film ini bercerita mengenai perjuangan hidup seorang remaja dalam menghadapi kehidupan yang ia arungi nih guys ayahnya seorang kulit putih dengan watak yang keras sedangkan ibunya keturunan Afrika Amerika yang telah meninggalkan keluarganya ia pun kerap mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya nih guys berikutnya ada Briden We Are Kissing tahun 2014 film ini juga untuk kalian yang udah cukup umur aja film ini bercerita mengenai seorang pria culun yang berusaha untuk mendapatkan cinta sejati nih guys dan di film ini Zoe Kravitz tampil cukup seksi guys so bagi kalian aja yang udah cukup umur ya sekali lagi yang boleh nonton berikutnya ada film Ethan Hawke beserta dengan Zoe Kravitz yaitu Good Girl tahun 2014 film ini bercerita mengenai seorang pilot drone atau tanpa awak dimana ia mengalami perang batin nih guys dalam dirinya apakah ia benar-benar bisa menyelesaikan pekerjaannya tersebut ataukah ia hanya menciptakan kekacauannya yang lain ini dia Good Girl tahun 2014 berikutnya The Boy Who Smells Like Fish tahun 2013 film ini bercerita mengenai seorang pria dengan kondisi medis yang berbeda dan ia menjadi terisolasi nih guys serta tidak mempunyai kepercayaan diri hingga kemudian ada seorang wanita yang hadir dalam kehidupannya dan memberikan secerca harapan ini dia The Boy Who Smells Like Fish tahun 2013 berikutnya adalah The Road Within tahun 2014 film ini bercerita mengenai seorang pria yang mempunyai keadaan spesial dimana akhirnya ia kehilangan ibunya dan ayahnya sibuk dengan karir politisnya ia pun ditempatkan di sebuah klinik nih guys dan di tempat tersebut ia jatuh cinta dengan seorang wanita yang juga menderita sebuah kebutuhan khusus dan juga temannya pria yang lain nah loh gimana jadinya and the last one apalagi kalau bukan yang benar-benar membuat nama Zoe Kravitz melambung tinggi yaitu The Batman ya di tahun 2022 ini Zoe Kravitz berperan sebagai Catwoman di film The Batman nih guys beserta dengan Robert Pattinson sebagai kalian yang belum nonton kalian bisa langsung nonton The Batman tahun 2022 dan menikmati acting terbaru dari Zoe Kravitz oke itu dia guys film-film terbaik dari Zoe Kravitz yang bisa kalian tonton thank you bang udah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video saya yang lain bye-bye sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!